Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi kita. Human Factor in Road Safety di dalam mata kuliah Traffic Safety and Travel Behaviors. Jadi pada kuliah kali ini kita akan mengenali lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor manusia yang berpengaruh di dalam keselamatan jalan. Kita akan mulai dengan landasan pemahaman mengenai Human Behaviors. Pada materi kita, kali ini kita akan memberikan dalam dua kali pertemuan. Saya akan sebut sebagai meeting 1 dan meeting 2, di mana kedua meeting tersebut memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. Setelah mengikuti keperkulian ini dan memenuhi segala aspek penilaian termasuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan untuk melakukan evaluasi dari modul ini, kami harapkan mahasiswa di tingkat program pasca sarjana akan mendapatkan memahami mengenai faktor-faktor yang ditimbulkan ataupun yang rising kaitannya dengan traffic seperti termasuk juga maswa dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang terjadi baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional kaitannya dengan faktor-faktor manusia yang berimpak atau berimpas kepada keselamatan jalan. Yang kedua adalah memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor risiko yang terlibat di dalam kasualitis di dalam kecelakaan lintas. Kemudian pertemuan kedua yang mengikuti pertemuan ini kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskan satu sistem mengenai perilaku manusia ketika dia melakukan atau mengemudi dan itu menjadi faktor yang sangat penting sekali di dalam mempengaruhi keselamatan dalam mengemudi dan dapat menjelaskan kenapa faktor-faktor tersebut sangat penting dan perlu kita pertimbangkan ketika kita melakukan sebuah desain ataupun implementasi sistem atau program keselamatan jalan raya. Nah kita akan mulai dengan status global pada keselamatan jalan di 2023 saya akan mengambil fakta-fakta dari WHO World Health Organization yang telah memberikan laporan setiap tahun mengenai fatalities kasualitis terkait dengan road accident atau traffic accident road kasualitis yang terjadi di dunia. Nah fakta di 2023 yang menjadi highlight kita yang pertama adalah hampir 1,19 juta orang meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan di jalan raya. Dan dari kecelakaan yang terjadi korban-korban yang tersebut sebagian besar adalah anak-anak dan remaja dengan umur sekitar 5 hingga 29 tahun. Dan 92 persen fatalitas di dunia data yang dari WHO ini menyebutkan bahwa terjadi pada negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah. dan negara-negara pada kondisi law and middle income ini menyumbang kurang lebih 60 persen dari kendaraan yang ada di dunia. Artinya kecelakaan di jalan ini banyak terjadi pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau negara yang pendapatannya sedang ke rendah. Kemudian lebih daripada separuh dari kecelakaan yang meninggal adalah orang-orang yang memang sebagai pelaku perjalanan yang memiliki kerentanan ya termasuk di dalamnya adalah pedestrian perjalanan kaki siklis ya termasuk juga motor siklis ya ataupun pengendara sepeda dan sepeda motor. Dan sebagian besar kecelakaan di jalan raya ini akan menimbulkan biaya ataupun membebani pada pembiayaan sekitar 3% dari gross dometic produknya. Jadi kalau kita bicara menekurugian material tentu ini juga berpengaruh cukup signifikan. Dan United Nations General Assembly telah memberikan sebuah target ya target global di mana di tahun 2030 akan ditekan ataupun dikurangi korban-korban kecelakaan di lalu lintas dan ini menjadi concern kita bersama. Jadi fakta-fakta ini teman-teman bisa dapatkan di WHO ya di WHO silahkan diakses dengan website yang sudah saya sebutkan di slide ini dan itu bisa di tracing dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman akan melihat global trend akan melihat fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Data-data itu bisa mengerucutkan atau memberikan pandangan kepada kita sebuah wawasan mengenai impact yang terjadi akibat fatalitas ataupun dampak ekonomi dampak sosial siapa saja yang terlibat faktor-faktor apa yang berpengaruh data-data itu sudah muncul secara global dan bisa menjadi pijakan kita untuk memberikan kesimpulan permasalahan seperti ini masih permasalahan yang global permasalahan yang menjadi konsen kita bersama. Nah ini secara umum estimasi-estimasi yang sudah dilakukan bahwa estimasi ke depan ini kurang lebih masih ada 15 angka kematian per 100 ribu populasi. Nah ini juga cukup besar ya dan sebagian besar ini terjadi di Afrika kalau kita lihat estimasinya ini kemudian bagian negara-negara yang masuk ke dalam kelompok Eastern Mediterranean kemudian South East Asia di wilayah kita ini masih cukup tinggi artinya negara-negara tersebut ini memiliki angka kematian akibat kecelakaan lintas per 100 ribu penduduk yang masih tinggi ya masih tinggi tergolong lebih tinggi daripada rata-rata global sedangkan negara-negara di Eropa dan Amerika menduduki peringkat yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut dan angka global nah dari kesimpulan umum tadi kita bisa mengerucitkan lagi bahwa apa yang bisa kita pelajari dari sana apa yang bisa kita ambil dari fakta-fakta tersebut bahwa setiap tahun kita ketahui bersama ada 1,19 juta orang yang kemudian meninggal akibat adanya kecelakaan lintas dan antara 20 hingga 50 juta lebih daripadanya adalah berada dalam kondisi yang non-fatal injuris yang kemudian bisa menyebabkan juga adalah disability jadi kecelakaan ini kadang selain menimbulkan fatalitas meninggal juga dia menimbulkan kemerosotan dari sebuah keluarga ekonomi keluarga misalnya yang mengalami kecelakaan adalah orang-orang yang memang satu-satunya sebagai tulang punggung di keluarga itu itu yang menyebabkan kemudian akan berpengaruh juga kalau kita tarik garis ke sana kepada tingkat kesejahteraan keluarga tingkat ekonomi keluarga sehingga akan menjadi penurunan penurunan taraf hidup termasuk pendidikan termasuk sosial dan lain sebagainya sehingga 20 hingga 50 juta orang yang merupakan juga korban dari kecelakaan ini yang kemudian bisa menyebabkan disabilitas bahkan kemudian yang tadinya menjadi produktif menjadi sangat kurang produktif yang tadinya dia bisa bekerja dia bisa menghasilkan sebuah pendapatan atau income bagi keluarganya ataupun minimal secara sosial dia bisa mempertahankan kesejahteraan sosial di keluarganya dia kemudian akan akan apa namanya imbas imbasnya kemudian kemerosotan sosial dari tingkat sosial itu nah ini ini juga menunjukkan signifikansi penyempa dampak yang bisa kita ambil dari sebuah kecelakaan kita harus mempelajari mengenai road safety dan kita akan banyak mengkaji mengenai bagaimana human behavior yang mempengaruhi dampak dampak daripada kecelakaan dan road traffic injuries itu juga menyebabkan tadi kita sebut considerable economic losses baik individu keluarga bahkan di ikat nasional nah this loss arises from the cost of treatment jadi ini kehilangan-kehilangannya akan akan timbul dari pembiayaan penanganan-penanganan termasuk produktivitas tadi akibat tulang punggung keluarga yang kemudian meninggal orang-orang yang memang penting di keluarganya yang mencari nafkah kemudian meninggal ataupun anak-anak sekolah jadi ini juga akan menghilangkan satu generasi di satu keluarga akibat adanya meninggal ataupun mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka-luka yang cukup serius dan dari perhitungan-perhitungan tersebut economic loss social loss kemudian education loss ini kemudian digabung dan secara global memberikan angka 3% dari gross domestic productnya atau GDP pengaruh daripada kecelakaan itu artinya ini menjadi sangat penting untuk menjadi kita ketahui bersama bahwa kecelakaan masih menjadi isu yang global yang perlu kita sikapi bersama nah tadi disebutkan bahwa 1,19 juta orang meninggal di tahun 2021 akibat adanya kecelakaan ini jadi boleh dikatakan ada 15 kematian di setiap 100 ribu populasi nah dari data di 2019 yang ditampilkan oleh WHO ini menyebutkan bahwa kalau kita bicara mengenai klasifikasi all range all ages seluruh penyebab penyebab kematian dari seluruh usia maka road injuris ini menduduki peringkat ke-12 setelah tentu diatasnya adalah kalau kita lihat dari data ini dari tabel ini adalah penyakit-penyakit dari 1 sampai 11 kemudian yang 12 adalah road injuris namun kalau kita mencoba untuk mengklasifikasikan kepada kelompok usia antara 5 hingga 29 tahun 5 hingga 29 tahun maka road injuris ini menjadi ranking nomor 1 yang menyebabkan kematian pada usia-usia ini dan ini juga memberikan pengetahuan kepada kita memberikan apa namanya informasi kepada kita bahwa pada usia-usia ini pada 5 hingga 29 tahun ini merupakan kelompok usia yang sangat rentan memiliki kerentanan tinggi vulnerable vulnerable edges vulnerable kelompok kelompok vulnerable yang sangat rentan kepada kecelakaan dan tentu akibatnya yang kita jelaskan tadi akan menyebabkan sebuah kemunduran-kemunduran dari berbagai sisi jadi ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama ranking-ranking ini memberikan informasi kepada kita bagaimana pengaruh usia ini juga terhadap kecelakaan dan korban-korban kecelakaan tersebut nah ini secara distribusi dalam bentuk presentasi secara global melibatkan kelompok-kelompok tertentu menggunakan moda-moda tertentu 25% ini kendaraan roda 4 30% ini kendaraan boleh dikatakan roda 3 kemudian 5% adalah besiklis maaf 30% adalah kendaraan bermotor sepeda motor mungkin masuk juga bentor becak motor masuk juga apa namanya kalau dulu kita mengenal namanya baja kemudian besiklis sepeda adalah 5% kemudian pedestrian 21% dan lainnya termasuk juga di dalamnya adalah bis kemudian angkutan-angkutan umum adalah 19% sehingga kalau kita lihat disini secara global lebih daripada 55% ini adalah kecelakaan terjadi pada kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 atau roda 3 ya sepeda motor sisanya yang terbesar daripada pedestrian serta angkutan umum jadi secara umum ini angka globalnya namun kita bisa mengidentifikasi dari data WHO di 2021 ini menunjukkan ada cukup beragam dari kelompok-kelompok negara di Amerika kemudian di Mediterranean Region kemudian di Eropa di Afrika di South East Asia dan negara-negara Pasifik ke Barat lainnya distribusi kecelakaan ini juga sangat beragam dan distribusi kecelakaan ini sangat berpengaruh juga terhadap behavior pada masing-masing negara ini jadi inilah kenapa behavior ini kemudian menjadi menjadi apa namanya faktor penentu di dalam ragamnya kecelakaan dan dampaknya karena memang kalau melihat dari perilaku ini kita terkadang tidak bisa melakukan pengeneralisasi misalnya kalau kita bandingkan antara dari gambar ini South East Asia region compared to American let's say Americans or compared to European regions kalau di sana kita lihat bahwa kecelakaan di South East Asian region ini hampir 46% adalah kendaraan di roda 2 dan roda 3 sedangkan di Eropa tertinggi adalah roda 4 jadi ini menunjukkan bahwa perilaku pengendaraan menjadi berbeda komposisi kendaraan yang digunakan pertanyaannya adalah kenapa di South East Asian banyak kecelakaan yang terjadi pada roda 2 atau roda 3 dibandingkan di Eropa sehingga ini telah sangat bergantung daripada komposisi kendaraan kenapa komposisi kendaraan bisa berbeda sangat tergantung daripada regulasi sangat tergantung daripada kondisi sosial, ekonomi masyarakat artinya itu yang kemudian membentuk behaviors behaviors perilaku-perilaku pengendara ketika berada di jalan jadi ini yang kemudian menjadi concern bahwa setiap promosi keselamatan jalan ini tentu antara satu negara dengan negara lain satu kelompok region dengan regional yang lain akan memiliki sebuah karakteristik berbeda tergantung daripada masyarakatnya dan ini tadi sempat saya singgung bahwa secara global maka road traffic debt ini akan berbeda-beda dari income-nya jadi pengaruh pendapatan juga berpengaruh jadi secara populasi kita lihat bahwa dominasi adalah upper middle income to the lower middle income kemudian ada yang high income lebih kurang 16% nah kaitannya dengan estimated fatalities maka terjadi dominasinya hampir sama dengan populasinya artinya kecelakaan-kecelakaan akan timbul pada apa namanya lebih pada middle to the low income countries jadi artinya hampir sebagian besar fatalitas-fatalitas yang terjadi pada negara-negara yang pendapatannya menengah ke rendah dan ini secara global kalau kita lihat jadi rata-rata kaitannya dengan angka angka fatalitas diperkirakan disini secara global ada 21 kematian per 100 ribu populasi dan pada lowest in high income countries itu lebih kurang pada 8 kematian per 100 ribu populasi jadi ini memperlihatkan bahwa semakin rendah income atau pendapatan satu satu region ya boleh kaitakan region atau countries begitu maka tingkat kematiannya menjadi lebih tinggi nah ini yang menjadi pertanyaan kenapa ya kenapa tingkat kematian fatalities rate pada negara-negara dengan income yang rendah atau menengah ke rendah ini lebih tinggi daripada negara-negara pada income yang tinggi apakah karena memang mereka banyak menggunakan kendaraan bermotor ataukah karena apa nah ini yang kemudian perlu menjadi refleksi bagi kita semua bahwa memang road traffic fatalitis ini juga ada 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 indikasi pengaruh terhadap pendapatan nah itu sedikit mengenai data ya dan kemudian pertanyaan yang bisa kita kurusutkan dari data-data tersebut adalah who is at the risk siapa yang berada dalam tahap risiko ini yang pertama adalah socio-economic status jadi data-data itu menunjukkan bahwa socio-economic status itu berpengaruh sangat-sangat berpengaruh di dalam fatality tadi menghasilkan fatality kenapa ya karena manusia atau masyarakat yang berada berasal dari lower socio-economic background itu more likely to be involved in road traffic crisis jadi lebih banyak orang yang pendapatan menengah kendam mungkin karena mereka lebih banyak bekerja di luar kemudian seterata pekerjaannya adalah rata-rata adalah pekerjaan-pekerjaan membutuhkan fisik dan itu yang memiliki interaksi yang tinggi dengan jalan dengan angkutan dengan pergerakan nah itu yang kemudian menyadarkan kepada kita apakah apa namanya ini menjadi concern bagaimana kita melakukan penyadaran karena penyadaran ini juga akan melihat daripada background socio-economic tidak hanya sekedar kita pasang pamflet kita pasang baliho tapi ada lebih untuk mempelajari daripada sisi socio-economic kemudian yang kedua adalah age age tadi 5 hingga 29 tahun ini adalah satu kelompok umur yang memiliki memiliki repat alipis tertinggi terhadap kecelakaan kemudian jenis kelamin ya bahwa laki-laki ini tiga kali lebih lebih tinggi terhadap perempuan terkait dengan potensinya dia mengalami kecelakaan dan dia terbunuh meninggal akibat kecelakaan itu nah dari aspek-aspek itu kemudian kita akan melihat faktor-faktor risiko yang pertama adalah transport sistem bagaimana transport sistem itu mengakomodasi adanya perilaku manusia transport sistem harus memberikan sebuah penyelesaian terhadap kebutuhan kebutuhan pengguna termasuk di dalamnya adalah untuk mengkaji lebih lanjut lagi bagaimana dampak pengaruh human error sistem yang selamat pendekatan sistem yang selamat yang kaitan dengan road seperti ini kita perlu kaji kita perlu dalami kita perlu pelajari kita perlu eksploratif melalui investigasi penelitian untuk mendapatkan sebuah kata kunci dan benang merah untuk memastikan bahwa sistem transport itu aman untuk semua pengguna tidak hanya bagi kelas kendaraan beroda 4 namun roda 3 bagaimana roda 2 bagaimana bahkan kendaraan tidak bermotor bagaimana termasuk penyebrang dan sebagainya karena semua komponen all road user ini sangat berpengaruh akan memberikan dampak yang sama akan memberikan sebuah posisi yang sama kesetaraan di dalam safety atau safe system in road safety tersebut nah pendekatan-pendekat ini perlu mempertimbangkan kerentanan-kerentanan pada masing-masing orang atau kelompok orang atau umur atau pengguna dan lain sebagainya terhadap sebuah crash injuris serius injuris dan kita harus merekognisi bahwa sistem tersebut dapat didesain untuk mengakomodasi adanya human error misalnya kemudian apa namanya visibilitas daripada pada pandangan terganggu akibat hujan akibat malam hari dan sebagainya nah tanggung jawab daripada safe system ini harus mengakomodasi mengakomodasi human behavior tadi ya human behavior ini supaya apa supaya safe kita lihat safe road road side nya juga safe speed safe vehicle safe road usernya dan semuanya harus di address ya semua harus ditujukan untuk mengeliminasi adanya fatal crisis and reduce injuries yang kedua adalah speeding kecepatan peningkatan rata-rata kecepatan secara langsung akan terkait dengan kemungkinan terjadinya sebuah crash ya jadi semakin tinggi kecepatan semakin tinggi kecepatan semakin tinggi laju kendaraan ini akan memberikan potensi terjadinya kecelakaan yang lebih dibandingkan tidak dan akan menyebabkan sebuah level kecelakaan yang lebih parah dibandingkan yang lebih rendah tentu kecelakanya sebagai contohnya setiap 1% kenaikan rata-rata kecepatan akan memberikan akan menghasilkan kurang lebih 4% peningkatan fatalitas ketika dia mengalami kecelakaan dan 3% akan meningkat yang kaitannya dengan risiko terjadinya kecelakaan yang serius nah risk ataupun risiko daripada kematian untuk pedestrian yang di di hit ataupun di disebabkan karena benturan dengan kendaraan akan bisa meningkat 4,5 kalinya pada kecepatan 50 hingga 65 km per jam kemudian in car to car side impact jadi kendaraan dengan kendaraan kemudian akan mengakibatkan fatalitis risiko-risiko fatalitis yang tinggi untuk kendaraan yang kemudian melaju dengan kecepatan kurang lebih 65 km per jam ini memberikan lilai kurang lebih sekitar 85% artinya semakin tinggi kecepatan akan berpengaruh atau semakin laju kendaraan akan berpengaruh terhadap fatalitas dan serious injuries ketika terjadi sebuah kecelakaan faktor lain adalah driving under the influence of alcohol and other psychoactive substance jadi ketika mengemudi di bawah pengaruh alkohol ataupun zat-zat lain yang kemudian mempengaruhi termasuk drug termasuk obat-obatan misalnya dalam keadaan flu tidak sehat dia makan obat maka dia akan berpengaruh terhadap peningkatan risiko terjadinya sebuah kecelakaan bahkan kemudian menyebabkan kematian atau serious injuries in the case of drink driving pada case-case orang agak mengandung alkohol tentu di Indonesia itu sangat tidak tidak lazim ataupun jarang rare tapi kalau teman-teman nanti banyak mengkaji kasus-kasus yang terjadi di luar negeri di Eropa misalnya akan ada angka yang cukup mengejutkan kaitannya dengan drink driving ini menjadi hal yang menjadi sangat krusial hingga hukuman mabuk sambil mengemudi ini menjadi hal yang sangat mereka perhatikan the risk of road traffic crash akan kaitannya dengan orang mabuk ini akan mulai terjadi berisiko ketika tingkat level of blood alcohol concentration kita sebut sebagai BAC akan naik secara signifikan ketika BAC itu lebih daripada 0,04 G per DL jadi ini adalah angka yang menunjukkan keadaannya konsentrasi alkohol pada darah ketika konsentrasi alkohol itu lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi maka dia menyebabkan sebuah sebuah potensi kecelakaan yang tinggi in case of the drug driving ketika pengemudi itu meminum obat maka risk terjadinya road crash itu akan meningkat tergantung kepada obat yang digunakan pada misal misalnya kita menggunakan jenis obat misalnya disini adalah ampetamines sekitar memiliki risiko lima kali seseorang itu akan mengalami kecelakaan berbanding yang tidak ada ataupun tidak mengkonsumsi obat itu selama mengemudi jadi sering kita lihat ya ketika obat-obat tertentu akan memberikan peringatan atensi atau notice bahwa tidak boleh mengemudi ketika meminum obat ini ini memang anjuran-anjuran yang harus kita penuhi karena memang drug driving ataupun pengaruh obat-obatan ketika dia mengemudi itu menjadi hal yang fatal ketika terjadinya kecelakaan dan non-use motor cycle helmet seatbelt and child restraint ini adalah kaitannya dengan perilaku orang jadi perilaku orang menggunakan sepeda motor tanpa helmet kemudian mengemudi tanpa seatbelt atau kemudian berkendaraan dengan anak-anak yang kemudian tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang aman bagi anak-anak tentu ini akan mengibatkan risiko-risiko kematian atau fatalitas yang tinggi bahkan kalau misalnya tidak menggunakan helm maka dia akan memiliki fisiko enam kali lebih tinggi mengalami sebuah injuries death bahkan kematian ketika terjadi kecelakaan kemudian tidak menggunakan seal belt dia bisa kalau seseorang menggunakan seal belt dia mengurangi 50% kurang lebih angka-angka ini adalah angka-angka fakta yang kemudian dirilis oleh WHO untuk melihat faktor-faktor tersebut dan angka-angka ini bisa kemudian kita lakukan simulasi-simulasi dengan data-data yang ada misalnya teman-teman ingin mengkaji apakah di Indonesia ini berpengaruh ataupun tidak faktor utamanya apa sih di ketelakaan teman-teman bisa menggali lebih lagi lagi di sini nah kemudian distract driving ya di sini distract driving banyak sekali tipe-tipe distraction ya ketika kita melakukan empire driving ya distraction ini diantaranya adalah menggunakan cell phone ya jadi terganggu konsentrasinya terganggu atensinya ketika menggunakan handphone handphone ketika menyala ketika mengemul di bike itu secara langsung dipegang ataupun menggunakan hands-free itu dua-duanya sama-sama memberikan dampak karena dia akan mengurangi konsentrasi seseorang itu untuk mengembudi dengan aman apalagi jika seseorang itu melakukan sebuah aktivitas mengetik ya ataupun mengirim message apa itu whatsapp atau sms sms melalui teleponnya jadi ini juga akan meningkatkan pengaruh terhadap kecelakaan dan kalau teman-teman lihat perilaku ini luar biasa ya di Indonesia saat ini teman-teman lihat aja ketika lampu merah apa yang dikerjakan sebagian orang adalah kemudian mengambil handphonenya yaitu yang di kendaraan roda 4 ataupun di sepeda motor bahkan ketika dia melaju mengendarainya pun masih bisa menggunakan handphone untuk mengirim pesan jadi ini meskipun ini sudah memberikan sebuah ada kamera-kamera tertentu untuk menangkap perilaku perilaku ini untuk pelanggaran-pelanggaran ini namun ini masih menjadi satu habit yang belum menjadi fokus atau konsentrasi kita bersama kemudian unsafe road infrastructure ini juga memberikan dampak risiko faktor-faktor risiko jenisnya kecelakaan misalnya terjadinya sebuah descent road yang tidak tepat kemudian terjadi kerusakan-kerusakan adequate facilities untuk pedestrian tidak ada fasilitas untuk berjalan kaki yang aman pesepeda dan sebagainya kemudian ketika kita di persimpangan juga tidak ada fasilitas yang memadai ini juga mengakibatkan atau memberikan faktor-faktor risiko terjadinya sebuah kecelakaan kemudian unsafe vehicle unsafe vehicle ini juga memberikan peran yang sangat kritikal ya ketika terjadinya crash dan dapat mengurangi daripada apa namanya dapat meningkatkan daripada kemungkinan terjadinya sebuah serious injuries ya jadi unsafe vehicle atau kendaraan yang tidak aman misalnya kondisi kendaraan yang tidak dalam kondisi yang aman manufaktur tidak menunggu standar atau bahkan sebetulnya kendaraan itu bagus tapi tidak pernah dirawat yang kemudian mengibatkan beberapa bagian daripada kendaraan ketika melakukan operasi atau beroperasi dia mengalami pengurangan performance seperti kecelakaan yang terjadi di Indonesia teman-teman juga sudah bisa menggali ya bagaimana terjadinya kecelakaan bis terbalik mobil terbalik kareng blong ya truck remnya gagal dan seterusnya mengibatkan kecelakaan yang cukup serius kemudian adequate post crash car jadi ini kaitannya dengan delaying ya penundaan ataupun apa namanya lambatnya sebuah detecting and providing care for those involved in the road traffic crash itu juga mengibatkan increasing the severity of injuries lambatnya ambulan karena macet kadang orang tidak paham ketika ambulan itu bekerja dan sebagainya adalah bagian-bagian yang mengakibatkan emergency evakuasi emergency lambat dan itu mengakibatkan tingkat terjadinya korban yang terimpak terdampak dari kecelakaan ini menjadi semakin tinggi dan semakin delays semakin lama penundaan pertolongan pertama itu mengibatkan dampak juga yang serius kemudian yang terakhir dari faktor risiko yang perlu kita perhatikan adalah inadequate law enforcement jadi ini juga berpengaruh jadi pembiaran oleh aparat penambah hukum entah apapun alasannya mungkin kekurangan personil atau dana sebagainya ini juga menyebabkan pengaruh orang itu kemudian mengabaikan mengabaikan apa namanya aturan-aturan yang ada sehingga itu yang menyebabkan terjadinya penurunan penurunan pemahaman mengenai potensi kecelakaan tingkat kecelakaan behavior dan itu kemudian menyebabkan tingkat fatalities kecelakaan menjadi tinggi nah ini menjadi penting untuk menjadi konsentrasi karena efektif enforcement daripada law itu termasuk di dalamnya adalah memberikan tiket memberikan tilang kemudian memberikan kampanye yang terus berkelanjutan baik di sekolah maupun di masyarakat dan seterusnya ini tentu akan menyebabkan orang lebih patuh pada hukum dan kaitannya ke depan adalah mengurangi faktor-faktor yang akan berisiko atau berpotensi orang menyalai hukum melanggar hukum melanggar ketentuan peraturan traffic sehingga mengurangi dari tingkat kecelakaan bahkan korban-korban yang injuris nah secara umum kita bisa simpulkan bahwa human factor ini juga perlu kita akomodasi dalam risk factor tersebut dan salah satu itulah yang nanti akan kita lebih kaji lagi terkait dengan human behavior faktor-faktor manusia apa yang perlu kita perhatikan perlu kita fokuskan bagaimana cara mengukur bagaimana cara mengendalikan dan sebagainya karena human factor ini menjadi bagian daripada disiplin tertentu yang perlu kita coba untuk kita kita lihat kaitannya antara devices peralatan maupun sistem dan ketika orang itu menggunakan devices human factor ini juga akan bisa mempengaruhi dari sebuah sistem selamat keselamatan itu sendiri dan peralatan-peralatan atau kendaraan yang digunakan jadi human factor ini juga merupakan pemahaman yang perlu kita bawa kepada peringkat peringkat pengetahuan yang lebih tinggi lagi dimana human factor ini sangat-sangat penting sekali yang nanti kaitannya dengan route seperti desain route seperti sistem kemudian banyak hal termasuk juga kendaraan aman yang digunakan yang juga ramah kepada human behavior atau human factor dan lain sebagainya dan ini yang menjadi concern kita bersama bagaimana kita memberikan pandangan terhadap human factor human behavior secara keselamatan berlalu lintas demikian teman-teman pengantar daripada kuliah kita dan untuk memahami materi ini teman-teman bisa putar ulang bisa diskusikan ulang ya clue-clue daripada materi ini dan teman-teman bisa mengerjakan exercise exercise pertama silakan teman-teman ini lebih kurang 5% karena ini sangat mudah sekali teman-teman ikuti ataupun klik link ini dan kemudian teman-teman bisa mendownload sebuah software dari WHO ini software resmi dan teman-teman kami minta untuk membuat sebuah short paper it is a 1 to 2 to 3 atau to 4 pages ya maximum 4 pages silakan teman-teman membandingkan risk factor preventing strategies law enforcement in the road traffic crisis Indonesia with at least 3 countries in Asian region jadi kita coba fokus ke Asian region ASEAN ya Asia Asia kemudian bandingkan let's say Indonesia dengan Thailand Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Filipina teman-teman nanti bisa dengan data tadi ini melihat bagaimana perilaku ataupun kaitannya dengan risk factor tersebut yang tadi saya sebutkan preventing strategies yang digunakan law enforcement semua informasi ini ada di software ini silakan apa di perisian aplikasi ini silakan saudara masing-masing mahasiswa menggeluti itu ya mengambil tugas yang pertama kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman nanti mengambil dari my class ya satu paper yang saya attach di dalam pertemuan ini dari Journal of Transport and Health yaitu The Determinance of Passengers Safety Behaviors on Public Transport silakan teman-teman bikin summary dari paper ini dengan your own language or sentences tidak copy-paste ya saya mau teman-teman silakan menulis dalam bahasa Indonesia boleh bahasa Inggris silakan namun tidak copy-paste teman-teman membaca kemudian memahami apa yang ada di konteks di paper itu dan teman-teman menuangkan di dalam summary of paper halamanya terserah yang penting diambil dari ini apa yang bisa teman-teman ambil dari paper ini oke demikian terima kasih atas atensinya selamat mengerjakan tugas ini salam sehat semuanya keselamatan jalan nomor 1 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan